Kementerian Kesehatan Gaza mengungkap bahwa pasukan pendudukan Israel telah melakukan 10 aksi pembantaian terhadap sejumlah keluarga. Setidaknya 104 orang mati syahid dalam aksi yang dilakukan serdadu Zionis itu. Dikutip dari Tribun News, dalam 24 jam terakhir, 160 orang juga mengalami luka-luka. Kementerian menunturkan hingga saat ini, masih banyak warga Palestina yang terjebak di reruntuhan. Hal itu lantaran tim penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dengan melakukan serangan di Gaza, Israel berarti telah mengabaikan keputusan sementara Mahkamah Internasional atau ICJ. Diketahui keputusan itu meminta pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk menghentikan genosida terhadap warga Palestina. Namun Israel masih terus melanjutkan perang di Gaza dan menimbulkan banyak korban jiwa. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!